Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Welcome to the English for Young Learners Class Hari ini kita akan belajar teori dasar dari beberapa pakar tentang proses pembelajaran bahasa terhadap Young Learners atau Primary Level Sebelum ke sana, kita baca ini English learners are getting younger Across the world, English is being introduced in primary schools Primary schools itu level paut ya With greater compulsion and at a steadily lowering age Kemudian, ini kata Brewster Educationalists all over the world have recognized the need for English language learning at primary level And are doing whatever they can to promote it Ya, jadi semua para pendidik Para ahli pendidikan di seluruh dunia Menyepakati bahwa penting sekali untuk Mengajar bahasa Inggris ya Karena tahu, kita tahu sendiri bahwa fungsi bahasa Inggris itu adalah international language Otomatis kita harus mempelajari atau mengajarkannya terhadap anak-anak Mau tidak mau, tidak bisa dihindari ya Oke Pokok bahasan untuk hari ini adalah major theories for young language learners Teori utama, teori dasar bagi pembelajar bahasa untuk usia dini Ada tiga tokoh ya, teorinya Yang pertama adalah fidget Nah, menurut fidget adalah A child is an active learner and thinker Constructing his or her own knowledge from working with object or ideas Maksudnya, kalau fidget berpikir bahwa Anak-anak itu belajar bahasa, dia akan belajar bahasa sendiri Sudah perlu diajar Karena apa? The child is a sense maker Anak-anak itu bisa membuat sense Bisa membuat meaning Bisa merasakan sesuatu Jadi, dia belajar sendiri Nggak bisa ditemanin Kemudian, the world is offering opportunities for learning Menurut fidget, dunia ini atau alam semesta ini sudah menyediakan kesempatan Menyediakan apapun yang anak-anak butuhkan Dan dia bisa belajar sendiri dari itu Gitu ya Secara umum begitu Kemudian, fidget ski berpikiran lain Kalau fidget ski lebih kepada anak-anak itu adalah makhluk sosial juga Jadi ya Language as internalization Bahasa itu harus diinternalisasikan Harus digunakan dalam komunikasi Ya, komunikasi sosial Jadi, menurut dia Words and meaning ini Dibentuk oleh anak-anak pada saat mereka bersosialisasi Kemudian, zone of proximal development ZPD Yang pembuat teori ZPD itu adalah Pijoski sendiri berpikir bahwa Semua orang atau semua anak-anak itu punya intelijensi yang berbeda Zone of proximal development yang berbeda Ada yang lebih ke linguistik, ada yang lebih ke musikal Dan lain-lain Maka dari itu, katanya Belajar bahasa asing dalam hal ini Bahasa Inggris harus internalisasi Harus sosial Jadi, belajarnya tidak bisa sendiri Kemudian, poin yang terakhir Learning as internalization Belajar itu adalah proses internalisasi Jadi, si anak tidak bisa Maksudnya, teori dia mengatakan Anak itu belajar bahasa Inggris Harus dengan ada temannya Proses sosial terjadi Tidak bisa Tadi menurut teori Pijet dengan sendiri Meskipun anak bisa melihat sekitar Tapi tetap harus ada Yang mencoba untuk mengkomunikasikan Kemudian, burner Burner itu dua yang dihadirkan Scaffolding sama rutin Scaffolding di sini adalah Anak belajar bahasa Inggris itu perlu pengawasan Perlu pengawasan Pengawasan siapa? Kalau tadi Pijet sama tidak Sendiri saja Kalau Pijet harus komunikasi dengan temannya Internalisasi dengan teman sebayanya Kalau scaffolding ini harus diawasi oleh pengajarnya Dalam hal ini, gurunya Pada saat anak sedang belajar bahasa Inggris Guru hadir di sana setiap waktu Setiap saat Jadi, akan ada proses tanya-jawab Bu, abis ini digimanain? Bu, ini digimanain? Maksudnya scaffolding itu Kemudian, rutin Kata burner Belajar bahasa Inggris itu harus rutin Karena sesuatu yang rutin Itu akan melekat pada anak Jadi, kalau kita mengajar anak-anak tentang Warna Tentang warna Otomatis, tiap proses pembelajaran Kita harus ngomong warna dalam bahasa Inggris Karena dirutinkan Kemudian, kalau kita mau mengajarkan anak Tentang nama-nama buah-buahan Otomatis pada saat Ada buah-buahan di kelas Kita ngomong Inggris Buah itu buah apa Terus, apalagi kalau rutin Bisa kita tulis peraturan kelas Di kelas sudah boleh Buang sampah sembarangan Pakai bahasa Inggris Itu rutin Oke, dari ketiga Teori tersebut Dari ketiga Tokoh tersebut Kita bisa simpulkan Ini Menurut Cameron Bahwa Kunci pembelajaran Kunci pembelajaran itu Khusus untuk bahasa Adalah Children actively try to construct meaning Bahwa anak-anak itu Sebenarnya dia sendiri itu Sudah aktif untuk Construct the meaning Untuk mengerti Maksud Mengerti Maksud yang guru sampaikan Dia cerdas Anak-anak itu aktif Cerdas Ya Yang kedua Children need space For language growth Anak-anak itu Butuh Space Tempat Prasarana Untuk perkembangan Kemampuan bahasanya Nah ini Fungsi Atau tugas Dari seorang Guru Dimana caranya Menyediakan Tempat yang Benar-benar Support Untuk perkembangan Bahasa Inggris Menyediakan Sarana-prasarana Metodenya Harus seperti apa Teknik yang digunakannya Seperti apa Dan lain-lain Yang ketiga Language in use Can excuse to meaning That may not be noticed Maksudnya Anak-anak itu Dia itu cepat Untuk menangkap Apa yang Pengajar itu Om Apa yang Pengajar itu Bilang Jadi jangan Sampai Salah Hari ini Kita Mengajarkan Anak Melapalkan Angkel itu Unclek Besoknya Kita beda lagi Anak pasti Udah Bu kemarin kok Bilangnya Unclek Sekarang Angkel Mana nih Yang betul Nah Maka dari itu Tugas kita Tidak boleh Salah Ketika kita Mengajarkan Mengajarkan Satu kata Dengan Melapalkan Atau Prolensiasinya Yang salah Karena Anak-anak itu Selalu Notice Oke Kemudian Yang keempat Development Can be seen As internalizing From social interaction Maksudnya adalah Perkembangan Anak-anak Dalam Penguasaan Bahasa Inggris Itu bisa dilihat Dari proses Internalisasi Dalam Komunikasi Sosial Bisa dilihat Dia sama temannya Ngomong Inggris Sama orang tuanya Dan lain-lain Nah Yang kelima Yang paling penting Children's foreign language Learning depends on what they experience Proses pembelajaran Bahasa asing Anak-anak itu Harus sesuai dengan Apa yang sudah Mereka alami Maksudnya apa? Kita mengajarkan Hal-hal yang sudah Mereka alami Di kehidupan Sehari-hari Ya Kita tidak boleh Mengajarin ke Anak-anak Simple Present Karena mereka Tidak tahu Mereka tidak Tidak mengalami itu Tapi kalau kita Mengajarkan warna Mereka sudah mengalami Ya Aku tahu warna Buah-buahan Ya Aku tahu buah-buahan Ada jeruk Ada apel Kita belajar Mengajar Bahasa asingnya Tapi kalau kita Mengajarin Simple Present Mereka tidak pernah Lihat Bengkutnya apa Jadi harus Sesuai dengan Apa yang sudah Mereka alami Di kehidupan Sehari-hari Oke Maka dari itu Karena kita Sudah tahu Ya Prinsip Pembelajaran Bahasa Asing Anak Kemudian Tadi Teoritorinya Nah Ini yang harus Kita punya Sebagai guru T-E-Y-L Should not be done Without Careful Planning and Preparation Tidak akan Mungkin Terjadi Proses Pembelajaran Bahasa Inggris Terhadap Anak-anak Tanpa Persiapan Yang matang Dan perencanaan Yang bagus Ini tugas kita Sebagai guru Karena Apa Karena Young learners Are socially Emotionally Cognitively And physically Different from Adult learners Karena anak-anak Secara sosial Emosi Kognitif Fisiknya Berbeda Dengan Dewasa Nah Perbedaan ini Yang harus Para guru Tahu Bagaimana Celah Agar Mereka Memahami Materi Yang kita Ajar Apalagi Yang harus Dipunyai Oleh seorang Guru Ketika Mau Ngajar Bahasa Inggris Girang Menyimpulkan Enam Hal yang Penting Yang harus Dipunyai Oleh Guru Bahasa Inggris Dalam Mengajar Inggris Ke Anak-anak Pertama Having Appropriately Trend Teachers Maksudnya Guru-gurunya Harus Terlatih Kemudian Proper Time Tabling With Sufficient Timing Guru-gurunya Pintar Untuk Mengatur Waktu Dari 30 Menit Menit Kesini Ngapain Menit Kesini Ngapain Apropriate Methodology Gurunya Harus Menggunakan Metode 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 Yang Pas Continuity With Secondary School Dan Gurunya Harus Mempersiapkan Materi Yang Nanti Akan Berlanjut Ke Secondary Level Secondary School Itu Adalah SD Mungkin Kalau Kita Tiaud Kemudian Provision Of Suitable Resources Sumber Belajarnya Harus Cocok Dan Terakhir Adalah Harus Adanya Monitoring Dan Evaluation Terus Apalagi Gredo Menyebutkan Bahwa Hal-hal Yang Harus Dipunyai Oleh Suara Guru Pada Saat Mau Mengajar Bahasa Inggris Ke Anak Anak Yang Pertama Ini Yang Penting Provision In English Mampu Dan Pakar Dalam Bahasa Inggris Waduh Gimana Nih Kita Kan Gak Pakar Maksudnya Pakar Disini Adalah Ibu Sebelum Mengajar Harus Yakin Dulu Ibu Bilang Yellow Purple Pink Dengan Baik Karena Nanti Kalau Salah Anak Ikutin Sampai Kebawah Besar Karena Diajarkan Kelapalan Yang Salah Sama Kita Lepuk Setahun Ya Have Wider Training In Child Development Harus Tahu Ilmu Tentang Perkembangan Anak Anak Yang Terakhir Who Are Able To Motivate Yang Children Harus Energic Harus Yang Bisa Menyemangati Anak Anak Nah Ini Kata Gredo Ini Yang Harus Kita Punya Sebelum Kita Ngajarin Ya Kemudian Maka Dari Itu Fokus CYL Itu Pada Dua Ya Kemampuan Anak Listening Sama Speaking Kalau Writing Sama Reading Belum Itu Mungkin Levelnya Sekundari Atau SD Ya Tapi Kalau Untuk Piaud Fokus Anak Anak Ke Listening Sama Speaking Dan Untuk Semester Ini Kita Akan Fokus Mempelajari Metode Dalam Belajar Itu Dalam Listening Children Learn to Understand the Materials Through Listening Anak Anak Akan Mengerti Tentang Materi Melalui Listening Berarti Fokusnya Kita Kita Yang Menjelaskannya Mereka Yang Mendengarkan Instruksi Penjelasan Juga Dari Listening Mempelajari Pronouncing Pelafalan Dari Listening Nah Semua Dari Listening Feedback Dan Lain Lain Kemudian Speaking Speaking Apa Ini Ini Situasi Sekarang Children In Our Indonesian Classes Have Very Little Opportunities In Using English In Communication Di Kelas Itu Orang Indonesia Anak Anak Indonesia Punya Sesempatan Yang Sangat Kecil Sekali Untuk Berkomunikasi Menggunakan Bahasa Englis Maka Dari Itu Sebagai Guru Kita Harus Membuat Mereka Terbiasa Berkomunikasi Dalam Bahasa Englis Minimal Di Kelas Pada Saat Pembelajaran Bahasa Englis If The Class Is Large Kalau Kelas Banyak Murid Banyak Then We Have To Divide The Class Into Several Groups Bisa D Groupkannya Atau Bisa Pair Word Berpasangan Yang Penting Komunikasi Itu Ada Nah Kedua Kemampuan Ini Insya Allah Semester Ini Ibu-ibu Akan Belajar Metodenya Bagaimana Biar Mengukur Kemampuan Anak Dalam Listening Kemudian Dalam Speaking Gitu Oke I think Enough For Today Material Hopefully You can Understand You can Get The Cheese From The Point Later On You Can Ask Me Via Whatsapp Group To Make Discussion Further Discussion Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I